Ya, kita akan kembali menyaksikan laporan langsung dari Sulawesi Selatan. Di sana ada rekan Stevilos yang akan mencoba untuk mewawancarai calon gubernur dan calon wakil gubernur nomor urut 3 dari Sulso, Nurdin Abdullah dan Sudirman Sulaiman. Terima kasih. Nah, itu rekan Stevilos sudah ada di panggung ya, tapi nampaknya yang memberikan selamat banyak sekali ini. Ya, kita bersyukur pada Allah, Alhamdulillah kita sudah berada di atas 40 ya. Ya, mudah-mudahan ini terus konsisten dan nanti pada saat penetapan KPU juga tidak jauh berlesek dari apa yang kita sudah punya. Kira-kira seperti apa yang akan dilakukan untuk masyarakat Sulawesi Selatan saat ini? Ya, insya Allah nanti akan kita sampaikan pada waktunya ya, karena sekarang belum penetapan kita. Satu-satu, satu naik, satu, satu. Satu aja, satu, satu. Satu-satu. 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 Eh, bahaya loh ini. Tukar posisi Bapak di kanan, pahak 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 di sebelah sana, tukar posisi. Ya, bapak di sini. Lanjut aja dan Bapak, lanjut aja. Ya, pertama kita ucapkan inahillah, sesungguhnya inilah amanah. Dan kita masih tunggu proses ya, karena ini masih quick count, jadi kita masih tetap menunggu tahapan. Dan juga terima kasih kepada saudara-saudara aku semua, yang telah berjuang tanpa ada imbalan apapun, dan mereka tetap berjuang dan setia kepada kami. Sajam kita, saya. Ya, harapannya kita, Pak Frob bersama saya selagu saya mendampingi beliau, bisa bekerja maksimal dan amanah untuk rakyat Sulis Selatan. Intinya apa yang kita rencanakan dan niatkan untuk Sulis Sel bisa lebih maju, baik dari siber ekonomian maupun dari pembangunan, insya Allah, ke depannya. Tidak ada istilah keunggulan, tidak ada, sama-sama saja. Istilahnya ini kan masalah pilihan masyarakat saja. Ya, kita berharap saya dan Pak Wakil, mudah-mudahan hitungan cepat ini, nanti di KPU juga tidak jauh meleset. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.